Selamat datang kembali teman-teman di channel Jejaka kita tempatnya sepatu second murah harganya wow murah banget jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengukur CBM CBM itu adalah singkatan dari cm3 atau hitungan kubikasi dalam pengiriman dari Cina ke Indonesia jadi buat teman-teman yang mau import dari Cina kita bisa bantu dan nanti kita akan hitung cara menghitung kubikasi karena mungkin teman-teman ada supplier dari sana bingung cara kirimnya ke sini gimana nah bisa hubungi Jejaka kita jadi harganya berapa harganya tiap item beda-beda kayak kemarin kita sepatu ini yang sepatu sebelumnya di unboxing yang cuma saya ada videonya cuma segini doang itu per CBM nya 8,5 juta karena barangnya ada meraknya jadi harganya 8,5 juta jadi gini untuk perhitungan tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu aktifkan tombol lonceng notifikasi kita akan coba belajar menghitung CBM kita bumper dulu kita akan langsung aja menghitung bagaimana cara menghitung CBM CBM itu cm3 kita pakai kalkulator juga jadi buat teman-teman nanti yang mau ini ya yang mau apa namanya hitung di teman-teman sendiri boleh jadi kita siapkan dulu kalkulator jadi cm3 itu 1 CBM itu adalah 100 cm x 100 cm x 100 cm artinya itu 1 m x 1 m x 1 m kalau dihitung 100 x 100 x 100 itu adalah 1 juta nah ingetin ini ya rumusnya adalah 1 juta karena hitungannya per cm3 per 1 CBM 1 CBM nah di Cina itu bisa mulai dari 0,001 CBM itu bisa kirim ya teman-teman oke di box kemarin itu adalah lebar x panjang x tingginya itu adalah 83 x 62 x 35 ya jadi kita akan coba dulu 83 x 62 x 35 itu jatuhnya 180.110 ingat ya nah tadi karena 1 CBM itu kalau 1 CBM itu adalah 100 x 100 x 100 itu maka dapatnya 1 juta maka kita akan bagi dengan angka tadi bagi angka 1 juta oke kita bagi 1 juta nah bagi 1 juta itu disini harga jadi 0,18 0,11 ya ini CBM-an hitungan dari dus yang sebelumnya dikirim dari Cina yang saya bongkar itu yang RDR itu videonya ada di bawah di deskripsi saya cantumin boxnya itu segede gitu itu adalah 38 x 62 x 35 jatuhnya 0,18011 nah setelah ini kita dapat CBM-nya seperti ini kita akan kali sama ongkos kirim ongkos kirimnya tadi 8.500.000 jadi 0,18011 ini kita dikali dengan 8.500.000 nah jatuhnya di 1.530.000 rupiah teman-teman ya jadi jatuhnya segitu jadi buat teman-teman yang mau import barang dari Cina saya saran-san sih jangan yang kuantitinya gede contoh deh teman-teman import barang kecil segede gini ini bel ya bel pintu bel pintu ini harganya kalau di Sopi atau Tokopedia harganya sekitar 100.000an disananya itu paling ini cuma 30.000an bayangkan kalau teman-teman ada modal 30 juta apa 3 juta atau 30 juta atau sejuta saja ya sejuta kita hitung dulu katakanlah ini 30.000 ya 30.000 berarti 1 juta dibagi 30 teman-teman udah 1 juta apa 1 juta dibagi 30 ya udah dapet 30 3 piece katakanlah 35 lah teman-teman dengan harga 1 juta ya kalau 33 itu dikali harganya itu 100.000 teman-teman sudah dapet untung 3.300.000 berarti keuntungannya itu berkali-kali lipat kalau tadi ada 1 juta akhirnya dapet 3.300.000 berarti udah ada laba 2.300.000 teman-teman gitu jadi menurut saya sih kalau mau import seperti wireless kayak gini teman-teman yang viral-piral di tiktok bel-bel kayak gini alat cukur atau perintilan-perintilan yang kecil kayak alarm untuk kendaraan itu bisa teman-teman jadi katakanlah 1 box sepatu itu teman-teman bisa masuk seberapa 1, 2, 3 bisa 10 dan ongkos kirimnya bakal lebih murah teman-teman gitu jadi ini peluang yang sangat menguntungkan sangat menjanjikan teman-teman apalagi dengan modalnya gak terlalu banyak dan gak terlalu ribet juga kita akan bantu gak ada seminar-seminar di kita kita pure bantu buat teman-teman yang mau mulai usaha dari Cina gitu intinya sih kalau teman-teman mau usaha berbisnis dari Cina kita bisa bantu hitungan CBM-nya tadi ya kalau gak ngerti pulang puter-puter aja ulang-ulang lagi aja ingat 1 CBM itu 100 x 100 x 100 nanti jatuhnya akan itu 1 juta oke gitu ya teman-teman terima kasih yang udah menonton jangan lupa di subscribe aktifkan tombol lonceng notifikasinya jika sudah dadah pokoknya kita berbisnis dengan halal gaskin selamat menikmati